Intro Pemirsa lesunya ekonomi nasional berdampak pada penjualan produk semen Bosowa yang terkoreksi hingga 20% Meski demikian, semen Bosowa menargetkan perbaikan di tribulan ketiga Hal ini pun tak ditampik perusahaan semen Bosowa Maros Pasar di segmen usaha ini bahkan terkoreksi hingga 20% untuk penjualan di bawah wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Direktur Marketing semen Bosowa Maros Sumirlan menargetkan perbaikan portofolio bisnis dapat terjadi di tribulan tahun-tahun ini Menurut Sumirlan, proyek-proyek infrastruktur pemerintah mulai banyak bergerak di periode ini Pihaknya pun yakin dapat menembus penjualan hingga 3 kali lipat Menurutnya apabila proyek pemerintah senilai 707 triliun cair Maka efeknya akan berpengaruh kepada perputaran ekonomi Di mana pembangunan infrastruktur dipastikan akan berjalan Saat ini semen Bosowa Maros memiliki produksi rata-rata 2,3 juta ton per tahunnya Tim Liputan, Selebest TV